Selama masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis. Serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537, 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15 ribu rozi Aceh, 400 jenis saris dari khilafah Uthmaniyah, dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmaniyah, berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula, ada beberapa jenis saris Uthmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Dursalam, itu gampung Bitai. Itu tempat para tentara-tentara Turki syahid. Kemudian dimakamkan di Bitai. Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham-dirham Turki Usmani kita temukan di sini. Ini adalah gampung pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kuteraja, Bandar Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau ipal oleh pemdes tempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping diner dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Uthmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Gampung pande, yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh, di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua-orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang soleh dulu, pernah menyatakan bayatnya kepada Amirul Mu'minin, khalifahnya umat Rasulullah SAW. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Ala'uddin Riayat Syah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Syah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusarannya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju. Dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur, sampai ke Jazirotul Muluk, Kepulauan Raja-Raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin, penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa, Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku, sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam. Tadkala Portugis menaklukkan Malaga, Sang Jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim tiga kapal di bawah pimpinan Francisco de Serau. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku, terutama Ternate dan Tidore, menyambut baik kedatangan Portugis. Namun, seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tadkala salah seorang penguasa Ternate Sultan Khairun Jamil mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Khairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku, Diego Lopes de Meskita pada Februari 1570. Pasca tragedi tersebut, tahta kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Syah bin Khairun, seorang Sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku. Dengan pasukan laut raksasanya, Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku. Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah. Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran. Karena selain menggunakan panah, tombak dan pedang, Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janisaris Uthmaniyah. Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20, sekitar 20 ahli militer dari khilafah Uthmaniyah. Nah, orang-orang Uthmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga pesenjataan. Pasukan-pasukan pesenjataan itu dibuat, diproduksi oleh orang-orang Uthmaniyah ini. Dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku, pasukan Sultan Babullah untuk membuat senjata. 20 orang Uthmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan khilafah Uthmaniyah yang dikirim khalifat selim kedua kepada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar di Aceh. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka, 20 Janisaris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate. Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Akibat pengepungan tersebut, kaum Portugis amat menerita dengan kelaparan, sampai-sampai mereka memakan anjing, tikus, sampai cicak demi bertahan hidup. Hingga akhirnya pada 27 Desember 1575, Portugis mengibarkan bendera putih. Mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi. Sultan Babullah yang telus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi darul Islam. Raja Makassar, Karaeng Bonto Langkasa berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi darul Islam. Begitu pula dengan Luwuk, Banggai, Mindanao, Musa Tenggara, Aru, Halmahera, Jailolo, Bacan, hingga Papua. Semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau. Dengan prestasi yang demikian luar biasa, tentu Babullah tidak berdiri sendiri. Ada ikatan solidaritas dengan Sultan-Sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat. Ikatan dengan satu akidah, akidah Islam. Ikatan dengan satu semangat, semangat jihad. Dan ikatan dengan satu kepemimpinan. Karena seluruh Sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada khilafah Uthmaniyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!